Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari minggu semuanya. Saya menggunakan baju dari daerah khas Maluku. Ini lambangnya adalah ada 9 dan 5, jadi namanya siwa 5. Apa namanya, satu suka cita kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kami baru balik dari Indonesia bagian timur. Kita bikin pergantian kepemimpinan. Saudara kita Agus dan Sylvie sekarang sudah memimpin jemaah di kota Depok. Kemudian saudara kita Daniel Uli dari jemaah Depok memimpin jemaah di kota Sorong. Sementara Edison Rina dari Sorong memimpin jemaah di kota Jayapura. Jadi kita memuji Tuhan bahwa prosesnya berlangsung dengan baik. Dan kita semangat bahwa kita terus bisa menginjilin Nusantara. Seperti kata Bro Harlem ini, dalam generasi kita kita ingin betul-betul menjangkau jiwa dan memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapak di surga, satu suka cita kita bisa bersama-sama beribadah. Dan kami sangat memuji engkau Tuhan. Pekerjaan engkau bagaimana supaya orang bisa percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan seluruh dunia harus tahu itu dan sujud menyembah kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia. Bahkan sejak semula dunia diciptakan sampai hari ini, engkau tidak berhenti bekerja supaya dunia tahu dan percaya akan hal itu. Kami berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu hati kami, membantu seluruh hidup kami. Untuk kami menjadi satu garis, satu lain dengan engkau. Yaitu supaya dunia tahu bahwa Kristus adalah anak Allah. Serta hambamu berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Nah, tema di bulan Mei bicara tentang pekerjaan yang lebih besar, Greater Work. Yang diambil daripada Yohanes 5-20. Dikatakan, Sama Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nah, di dalam kotbah minggu pertama, Pendeta Harlem berbicara kepada kita, Tujuan daripada Yohanes itu ditulis. Dan saya rasa ini bukan cuma tujuan Yohanes ditulis, Ini tujuan daripada Alkitab ditulis. Di dalam Yohanes 6-28, Tujuannya adalah supaya dunia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sejak semula dunia diciptakan, Tuhan ingin orang menjadi percaya bahwa dia adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini, Bagaimana Tuhan itu menjelaskan dirinya. Bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah dan Yesus adalah anak Allah. Saya dalam tahun lalu sebenarnya, Dengan beberapa encouragement dari beberapa saudara, Meminta saya untuk atau mengajak saya untuk bisa menulis Injil Yohanes. Sebenarnya sudah hampir selesai, Cuma memang kalau kita orang dari akademik kan harus ada tambahan-tambahan referensinya, Sehingga dia menjadi buku yang bukan cuma berasakan pemikiran kita, Tetapi berbetul ada telah akademiknya. Sehingga waktu kita disampaikan ke publik, Itu bisa dipertanggungjawabkan, Baik secara pengertian, Maupun juga secara teologinya. Nah dari situ, Kalau kita bisa mempelajari, Ini adalah beberapa bagian yang merupakan bagian daripada buku itu. Nah Injil Yohanes, Yang tadi dikatakan, Ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bagaimana caranya dia menunjukkan Yesus adalah Tuhan? Melalui tiga hal. Kalau kita perhatikan seluruh Injil Yohanes, Dia mau ingin tunjukkan, Allah adalah Allah Tuhan, Dan Yesus adalah anak Allah, Dengan tiga cara. Yang pertama melalui wonders, Melalui miracles, Melalui keajaiban. Yang kedua, Melalui kesaksian. Dan kalau kita pelajari, Kata kesaksian, Kata yang sangat dominan, Di dalam Injil Yohanes. Dan yang ketiga adalah, Melalui firmannya, Melalui word, Melalui scripture. Dari tiga hal, Secara wonders, Witness, Dan juga dari firman Tuhan. Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia, Dan Yohanes juga ingin tunjukkan, Bahwa sejak semula, Yesus adalah Tuhan. Yohanes 6, Ayat yang ketiga, Tiga puluh. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat, Supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan. Pernyataan ini adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Mereka butuh tanda. Mereka butuh wonders. Mereka butuh sesuatu yang bisa, Meyakinkan mereka, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kalau kita pelajari, Paulus pun mengiakan itu. 1 Korintus 1.22, Dikatakan, Orang-orang Yahudi, Menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani, Mencari hikmat. Jadi orang-orang yang non-Yahudi, Pengen diyakinkan, Berdasarkan pengertian intelektual mereka. Berdasarkan wisdomnya, Berdasarkan sesuatu yang membuat mereka, Wow, kagum secara intelektual. Tapi orang Yahudi, Mereka sudah mengerti Alkitab. Mereka butuh apa wondersnya, Apa tandanya untuk mereka bisa percaya. Maka Ibrani 2.4, Dikatakan Allah, Menegukan kesaksian mereka dengan tanda-tanda, Dan mujizat-mujizat, Dan oleh, Berbagai-bagai pernyataan kekuasaan. Dan karena roh kudus, Yang dibagi-bagikannya, Menurut kehendaknya. Jadi Tuhan kasih kemampuan kepada para rasul, Kepada orang-orang, Dari sejak awal, Tuhan menyampaikan pesan, Supaya mereka bisa menyampaikan, Tanda, Atau membuat tanda-tanda itu, Sehingga firman Tuhan, Itu bisa disampaikan. Dan orang bisa menjadi percaya karena itu. Nah, Menariknya adalah, Di Injil Yohanes, Ada tujuh, Keajaiban, Tujuh wonders, Kalau kita belajar Alkitab. Nah, Kita Yohanes 2, Tentang air menjadi anggur. Yohanes 4, Penyembuhan anak pegawai istana. Yohanes 5, Orang sakit disembuhkan di kolam Bethesda. Yohanes 6, Memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 juga, Berjalan di atas air. Yohanes 9, Orang buta sejak lahir disembuhkan. Dan Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Semua peristua itu, Sebagian besar terjadi di luar Jerusalem. Hanya dua yang terjadi, Di Jerusalem. Nah, Menarik adalah begini, Menurut buku-buku, Ini adalah tujuh mujizat, Betul ya. Tetapi, Kalau kita lihat, Sebenarnya tidak tujuh. Ada lebih dari tujuh. Pertama, Salah satunya adalah kebangkitan. Itu adalah miracles. Tapi ada satu hal yang secara saintifik, Mungkin orang-orang tidak bisa lihatnya. Tapi kalau orang secara saintifik bisa lihat, Bahwa ini adalah miracles. Nah, Kita sudah nonton film Top Gun, Betul atau tidak? Siapa yang sudah nonton film Top Gun? Pasti semua sudah ya, Bro Harlem sangat semangat pada bicara Top Gun. Ya, Dalam film Top Gun dikatakan, Kecepatan maksimum yang dicapai adalah 10,2 meg. Itu adalah 10 kali kecepatan suara. Jadi bayangkannya, Kalau 10 kali kecepatan suara, Maka orang bisa mengelilingi bumi hanya dalam hitungan jam. Tetapi juga kalau orang dengan kecepatan 10, Dari kecepatan suara, Itu gaya gravitasi, Itu bisa menjadi berpuluh-puluh kali lipat, Dibandingkan dengan gaya gravitasi yang kita punya saat ini. Kemudian, Apa namanya, Dalam cerita itu kita tahu bahkan orang bisa mencapai, Bahkan pingsan, Kalau mencapai kecepatan tertentu. Betul ya? Nah, saya mau tunjukkan satu wonders, Dari Tuhan Yesus, Yang kalau kita hitung, Ini luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 6, Masa 19-21 dikatakan, Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Mendekati perahu itu, Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, Jangan takut. Mereka, Mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga, Perahu itu sampai ke tempat yang mereka tuju. Seketika juga. Ukuran danau, Ukuran daripada Danau Galilea, Adalah, 21 x 13 meter. Eh, 13 kilometer maksud saya. Kalau mereka sudah mendayung sebanyak 3 atau 4 mil, Sekitar 4,8 sampai 6 kilometer, Maka tersisa, Adalah 7 kilometer. Kalau kita hitung, Adalah lebar danau itu. Jadi kalau dalam 7 kilometer, Satu detik orang nyampe, Karena seketika itu juga. Berarti 7 kilometer, Dibagi satu detik, Maka berapa kecepatan yang Tuhan Yesus punya, Perahunya, Sampai ke ketepian. 7 kilometer dalam satu detik loh. Karena seketika juga. Maka hitungannya adalah 7 x 60 x 60. Kecepatannya adalah 25.200 kilometer per jam. Jadi bayangkan, Kalau mau ke Indonesia, Kan jaraknya ke Papua sekitar berapa ribu ya. Itu tutup mata sudah sampai ke Papua. Duduk-baru duduk, Pesawat sudah mendalat. 25.000, Kalau kita konversi kepada Mek, Maka kecepatannya adalah 20 Mek. 20 kali kecepatan suara maksud saya. Kapal yang paling cepat saat ini, Dibuat oleh alumni dari Universitas Universitas Wales di Australia, Itu adalah 0,4 Mek. Itu kecepatan kapal yang paling cepat di dunia saat ini. Dan di dalam Alkitab, Tuhan kita, Dengan perahunya, Tidak perlu bentuk aerodinamis, Tidak perlu perencanaan yang bagus tentang bangunan di atas daripada kapal itu, Dengan hanya miraclesnya, Mencapai kecepatan 20 Mek. Hebat Tuhan kita kan? Itu luar biasa. Jadi itu adalah miracles yang, Kalau kita lihat sebenarnya, Wow, Secara saintifik, Orang mungkin bisa baca dan biasa saja, Tapi kalau kita hitung dengan baik, Tidak ada kapal atau pesawat yang lebih cepat daripada 20 Mek saat ini. Bahkan pesawat yang paling cepat, Adalah itu kecepatannya sekitar 6,7 Mek. Yaitu XR, USF X15. Itu adalah 6,7 Mek. Jadi bayangkan, Pada 2,000 tahun lalu, 2,000 tahun lalu, Ada kapal Tuhan Yesus, Perahu Tuhan Yesus, Yang bisa menyeberan kecepatan 20 Mek. Kalau kita hitung secara fisik, Maka orang di dalam itu, Bisa mendapatkan tekanan berat badan, Bisa mencapai 20 kali daripada beratnya. Jadi kalau 10 kilo, Menjadi 200 kilo. Mengerti maksudnya ya? Kalau kita bicara secara fisik, Pengaruh kepada orang di atas kapal. Berarti peristua ini mungkin, Mengalami satu proses perubahan fisik, Yang metafisika yang berbeda, Sehingga mereka bisa traveling, Dengan kecepatan 20 kali kecepatan suara, Dan sampai ke danau. Tapi itu adalah miracles. Itu adalah mujizat, Yang Tuhan berikan dan, Dia mau yakinkan, Dia mau tunjukkan kepada orang-orang, Bahwa there is no way, Tidak mungkin, Orang bisa bikin begitu kecuali Tuhan sendiri. There is no way. Dan dia berkuasa, Bahkan atas segala sesuatu. Maka lukas pasal 11, Ayat 29-30, Dikatakan, Ketika orang banyak, Mengeremuninya, Berkatalah Yesus, Angkatan ini, Adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, Tetapi kepada mereka, Tidak akan diberikan tanda, Selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti, Yunus menjadi tanda, Untuk orang-orang niwe, Demikian pulalah, Anak manusia, Akan menjadi tanda, Untuk angkatan ini. Dikasih wonders, Dikasih miracles, Tidak semua orang percaya juga. Yohana 12, A37, Dan dikatakan, Dan meskipun, Yesus, Mengadakan, Begitu banyak mujizat, Di depan mata mereka, Namun mereka tidak percaya kepadanya. Hari ini, Orang datang ke gereja, Mungkin karena orang, Pengen wondersnya. Pengen, Experience satu perasaan, Yang luar biasa, Karena miracles yang Tuhan berikan, Dalam hidupnya. Tetapi kebenarannya adalah, Bahwa jika orang datang, Hanya untuk mencari itu, Seperti bangsa Israel, Tidak cukup, Untuk meyakinkan mereka, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya, Bahwa Allah adalah Allah, Atau Tuhan, Tetapi menerimanya, Sebagai anak Allah, Masalah bagi mereka. Sehingga mereka tidak percaya. Dan kita tahu, Akhirnya, Mereka, Menyalibkan Kristus. Hari ini, Tuhan betul-betul, Pengen tunjukkan, Dari sejarah, Bahkan kita bisa melihat penciptaannya, Lihat dunia, Lihat alam semesta. Roma berkata, Dengan hanya melihat ciptaan Tuhan, Tidak mungkin orang, Menolak keberadaan Tuhan. Denyai existence of God. Tidak mungkin. Tapi itulah manusia. Dikasih yang paling wonder sekalipun, Yang paling hebat sekalipun, Orang cuma dengar, Orang sesaat, Wow, Setelah itu lupa setelah itu. Maka kemudian, Tuhan mau, Bukan cuma wonders, Adalah merupakan, Meyakinkan dia sebagai Tuhan. Dia bawa witness yang kedua. Poin yang kedua, Adalah witness yang dibawakan. Dan kita tahu bahwa, Witness yang pertama, Adalah Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Dan firman itu, Adalah Allah. Ia pada mulanya, Bersama-sama dengan Allah, Segala sesuatu, Dijadikan oleh dia, Dan tanpa dia, Tidak akan ada sesuatu pun, Yang telah jadi, Dari segala yang dijadikan. There is no way, Sesuatu itu ada, Dan tidak ada, Tanpa dia. Di dalam dia, Ada kehidupan, Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya, Di dalam kegelapan, Dan kegelapan itu, Tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, Namanya Yohanes. Nah bagi orang Yahudi, Untuk bisa, Meyakinkan, Bahwa apa yang disampaikan itu betul, Dia butuh witness. Makanya kita perhatikan, Budaya Yahudi selalu budaya witness. Kalau kamu punya masalah, Bawa saksi. Dua-tiga orang bersaksi, Berkumpulan nama aku, Aku ada. Budaya Yahudi, Budaya saksi. Dan sama juga, Di dalam Yohanes, Tuhan ingin tunjukkan bahwa, Aku punya saksi. Siapa saksinya? Yohanes. Ia datang sebagai saksi, Untuk memberikan, Kesaksian tentang terang itu, Dan supaya oleh dia, Semua orang menjadi percaya. Cara Tuhan bekerja, Adalah, Dia mau orang itu, Berbicara tentang dirinya. Sebab kalau dia berbicara tentang dirinya, Ya, Siapa yang menjadi saksinya? Ini sangat penting, Karena segala sesuatu, Dalam konsepsi pemikiran Alkitab, Kita gak bisa klaim, Bahwa Tuhan berbicara kepada setan, Pada saksinya. Budaya Alkitab selalu, Adalah harus ada saksinya. Ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, Tentang Cornelius, Tuhan juga bicara kepada Cornelius. Ketika Tuhan berbicara kepada Paulus, Tentang Ananias, Tuhan juga berbicara kepada Ananias, Tentang Paulus. Jadi Tuhan tidak pernah bicara, Tuhan bicara kepada saya, Kemudian tidak ada saksinya. Itu bukan neternya Tuhan. Jadi kalau orang klaim, Pendeta klaim, Bahwa Tuhan bicara kepada saya, Saksinya siapa? Karena Budaya Alkitab harus ada saksi, Makanya Tuhan ala ini saja, Yang ingin bicara kepada dunia, Saya adalah Tuhan. Dia pakai saksi kok. Saksi pertama adalah Yohanes. Ini sangat penting, Karena ini bisa menggoncangkan teologi, Orang Kristen kebanyakan, Yang orang bisa klaim, Saya enak perutnya, Bahwa Tuhan bicara kepada saya. Sementara Tuhan bicara kepada saya, Siapa di situ yang lihat? Siapa dengarkan? Karena itu Budaya Alkitab. Yohanes 1, Ayat 32-34, Dan Yohanes memberi kesaksian, Katanya, Aku telah melihat, Roh turun dari langit seperti merpati, Dan ia tinggal di atasnya. Dia kasih kesaksian, Bahwa saya lihat, Saya lihat dari sorga, Turun itu, Dan hingga di atasnya. Jadi saksinya bukan cuma, Audible, Tapi juga visual, Dia lihat sendiri. Dia lihat dan mata kepala, Bahwa dari sorga turun, Roh yang hingga, Dan dia kasih kesaksian itu. Matius 5, Eh Yohanes 5, Ayat 31, Yesus berkata begini, Kalau aku bersaksi, Tentang diriku sendiri, Maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain, Bersaksi tentang aku dan aku, Dan aku tahu, Bahwa kesaksian yang diberikannya, Tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim, Utusan kepada Yohanes, Dan ia telah bersaksi, Tentang kebenaran. Bahkan ahli torat, Mereka sengaja kirim tanya, Ke Yohanes pembaptis, Benar enggak? Dia bilang, Betul, Saya bersaksi, Dia kasih kesaksian. Yohanes 5, Ayat 36, 38, Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting, Daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku, Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu, Juga aku kerjakan sekarang. Dikatakan, Bahwa Bapak yang mengutus aku, Bapak yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Sekarang saksi kedua adalah siapa? Adalah Bapak sendiri, Tuhan sendiri bersaksi. Nah bagi orang Yahudi, Sebenarnya itu sudah sangat meyakin, Karena cukup dua saksi. Tetapi bagi mereka, Susah menerimanya, Karena nanti poin yang ketiga, How can they accept Jesus is God? Itu problem. Dan sampai sekarang, Dunia masih memilikinya. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 15, Roh kudus bersaksi. Jika lo penghibur yang utus dari Bapak datang, Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, Ia akan bersaksi tentang aku. Dan kamu juga harus bersaksi. Sekarang ada lagi yang namanya saksi, Yang ketiga adalah roh kudus. Tetapi ketika roh kudus bersaksi, Tuhan bilang sekarang bukan cuma Yohanes, Pada masa itu, Bukan cuma Allah, Bukan cuma roh kudus. Sekarang kamu juga harus bersaksi. Nah inilah masalah kita saat ini. Kita berhenti bersaksi kepada dunia, Tentang Yesus itu adalah Tuhan. Kesaksian itu bisa kita ceritakan melalui firmannya, Tetapi juga melalui kehidupan kita, Kita berhenti bersaksi. Karena itu membuat sekarang dunia, Sudah seperti berbalik. Dan kita menemukan bahwa jumlah negara-negara, Yang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dari Kristen menjadi tidak percaya kepada Tuhan, Makin hari makin meningkat. Gereja-gereja tutup, Di negara-negara Eropa dan di Amerika. Kenapa? Orang kehilangan kepercayaan, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia, Sudah berhenti menyaksikan itu. Kita senang dengan posisi status quo kita, Pergi kerja pulang di rumah. Kita berhenti untuk melihat, Bahwa ada satu responsibility, Yang Tuhan taruh kepada kita, Untuk kita menjadi saksi. Tentang kebenaran itu. Bapak, Ibu seru sekalian, Benarkah hari ini kita, Memahami, Bahwa Tuhan tidak berhenti, Bekerja, Melalui siapa? Melalui kita. Karena Yesus sudah bersaksi, Dia sudah di sorga. Dia sudah kembali pada kemuliaannya. Bapak sudah bersaksi, Melalui cerita dalam Alkitab. Firman Tuhan sudah bersaksi, Tentang siapa itu Yesus. Sekarang tinggal kita. Sekarang tinggal kita lah, Yang harus menjadi saksi, Tentang kebenaran itu. Tentang Yesus adalah anak Allah, Atau Tuhan itu sendiri. Atau kita berhenti, Untuk menjadi saksi itu. Matus 6-20, Dikatakan, Mereka pun pergilah, Gila, Memberitakan Injil, Ke segala penjuru, Dan Tuhan turut bekerja, Dan menegukan firman itu, Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi wonders itu dikasih Tuhan, Tujuannya supaya apa? Supaya kesaksian itu menjadi powerful. Tujuannya itu. Jadi kalau sekarang ini, Firman Tuhan sudah adalah kebenaran, Kita terima sebagai firman Tuhan. What wonders should we need? Miracles apa yang kita perlu buktikan, Untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Sementara Alkitab sudah menceritakan itu. Karena Alkitab berkata, Waktu Tuhan mengirim murid-muridnya, Rasul-rasulnya dia berkata, Saya akan kasih kamu, Satu kemampuan, Supaya pemberitaan kamu itu, Bisa meyakinkan orang. Saya kasih kemampuan kamu, Untuk bikin wonders. Pertanyaannya adalah, Apakah yang tertulis Alkitab, Itu cukup untuk meyakinkan kita, Bahwa wonders itu betul, Wonders itu adalah betul, Dan sekarang kita harus melanjutkan, Witnessing itu. Atau kita berhenti, Hanya sekedar, Membacanya. Dan banyak orang mencari Tuhan. Karena butuh wondersnya, Betul atau tidak. Pas lagi sakit, Butuh Tuhan. Dan ketika lagi desperado, Sudah tidak punya cara lagi. Orang mulai datang mencari cara, Yang kelihatannya rohani. The truth adalah, Bukan begitu cara Tuhan bekerja. Mencari hal-hal yang di luar, Biblical principle. Penyembuhan-penyembuhan. Sementara Alkitab berkata, Tujuan diberikan wonders, Adalah meyakinkan, Bahwa pemberitaan itu benar. Tentang siapa? Tentang Yesus adalah Tuhan. Apakah kita butuh wonders, To convince kita hari ini, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau Bible, Sudah cukup untuk convince kita, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan kisah Rasul 14 ayat 3, Dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal, Beberapa waktu lamanya disitu. Mereka mengajar dengan berani. Perhatikan cara Tuhan bekerja. Jadi bukan mereka bikin miracles. Dikatakan, Karena mereka mengajar dengan berani, Karena mereka percaya, Kepada Tuhan. So mereka percaya, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka percaya itu, Mereka dengan berani memberitakan, Bahwa dia adalah Tuhan. Dan Tuhan menguatkan, Berita tentang kasih karunanya, Dengan mengadakan kepada mereka, Kuasa untuk mengadakan wonders, Tanda-tanda dan mujizat. Jadi Tuhan excited, Wah, Paulus ini semangat banget, Dan Barnabas. Mereka berani memberitakan, Karena Tuhan lihat Tuhan happy, Tuhan kasih kepada mereka, Kemampuan itu. Lihat ya, Tetapi, Mereka sangat berani memberitakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Bapak-Ibu serah sekalian, Apakah kita membutuhkan wonders, Seperti 2000 tahun lalu, Sementara Bible sudah menceritakan, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau kita cukup percaya, Atau kita cukup percaya, Bahwa yang terjadi, 2000 tahun lalu itu betul, Tertulis dalam kitab suci, Dan kitalah, Yang adalah witnessnya, Pada hari ini. Kisah satu, Kalau kamu akan, Tetapi kamu akan menerima kuasa, Yaitu, Roh kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan, Menjadi, Saksiku. Soalnya ini, Kalau kita menerima, Roh kudus, Kalau kita dibatis menjadi murid Tuhan. Ada, Ada namanya, Fungsi roh kudus, Yaitu salah satu, Kepemelikan. Dimana kita berkata, Dia adalah, Menterai kepemelikan. Kita adalah milik Tuhan. Selain juga, Kita lahir baru karena itu. Tetapi, Waktu orang menerima, Karunia roh kudus, Maka ada sesuatu, Yang tidak boleh terpisahkan, Dari pekerjaan roh kudus adalah, Menjadi saksi. Tidak bisa orang, Terima roh kudus, Tapi tidak bersaksi, Tidak mungkin. Karena roh kudus sendiri, Bersaksi Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita dipenuhi roh kudus, Setelah kita menjadi murid Tuhan, Harusnya yang keluar adalah, Kita bersaksi. Karena, Kamu, Akan, Menjadi, Saksiku. Hari ini, Bapak Ibu, Salah sekalian, Greater work adalah, We become a witness. Adalah, Yesus adalah Tuhan. Dan Allah adalah pencipta. Bapak kita adalah pencipta. Tetapi Yesus adalah anak Allah. Adalah, Tuhan itu sendiri. Amen. Yang ketiga, Nah ini yang menarik ini, Adalah tentang firmanya, Awardsnya. Saya banyak ditanyakan oleh, Orang-orang, Bro, How can we, Gimana cara kita convince dunia, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sekarang kan, Kalau kita bicara konsep trinitas, Kan lumayan, Panjang. Orang bisa 3-4 semester, Belajar trinitas. Di sekolah teologi ya. Saking banyaknya, Dan membunyungkannya. Sekarang gimana dalam 10-15 menit, Kita bisa, Kita bisa grab the understanding, Dan kita bisa yakin, Mengajarkan orang, Yesus adalah Tuhan. Yohanes 5, 39, Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Sebab kamu menyangka, Bahwa olehnya, Kamu, Mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, Walaupun, Kitab-kitab suci itu, Memberi kesaksian, Tentang aku. Sekarang, Tuhan bekerja, Meyakinkan dunia, Bangsa Israel pada waktu itu, Bahwa Yesus adalah Tuhan, Melalui scripture sekarang, Melalui firmannya. Nah gimana sekarang kita bisa, Menggali scripture, Untuk convince orang, Bahwa, Yesus adalah Tuhan. Ada juga disciples, Yang mungkin, Through times ya, Struggles, Mungkin karena masalah, Mungkin karena, Things going on, Dalam kehidupan dia, Sampai kemudian, Datang pada satu titik, Mempertanyakan, Benar gak, Yesus adalah Tuhan. Atau mungkin juga, Terekspos dengan, Pengajaran-pengajaran. Hari ini kita tahu, Di Youtube bisa cari, Banyak sekali pengajaran. Kadang-kadang kita bisa menerima, Apa saja, Tanpa kita menyaring, Yang kita lagi makan, Itu adalah racun. Termasuklah racun, Yang mengganggu, Keyakinan kita sebagai murid Tuhan. Bahwa Yesus, 100% adalah Tuhan. Maka saya akan bagikan, How can we convince the world, Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus 9 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa, Sebab seorang anak, Telah lahir untuk kita. Kita suka baca ayat ini, Pada waktu Natal, Betul? Seorang putra, Telah diberikan untuk kita. Dikatakan, Lambang pemerintahan, Ada di atas bahunya. Dan namanya disebut, Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa. Bahasa Ibrahimnya adalah, Gibbor L. Tidak boleh ada L lain, Kata Alkitab. Kalau kita pelajari sejarah bangsa Yahudi, Alasan mereka, Alasan mengapa, Mereka dibuang pembuangan, Adalah mereka menyembah ala yang lain. Dan dalam kitab, Kitab Musa sudah dijelaskan, Ada 6 level, Sampai mereka dibuang pembuangan. Pertama Tuhan, Mereka masalah lah, Penyakit lah, Dijajah bangsa lain lah, Gagal panen lah, Sampai pada titik akhir, Adalah mereka dibuang pembuangan. Itu mereka sudah tahu. Dan, Waktu mereka balik pembuangan, Sampai hari ini, Orang Yahudi boleh dia ateis, Atau dia percaya kepada Yahweh. Menariknya adalah begini, Ini faktanya, 60% Daripada orang Israel, Di negara Israel, Tidak percaya Tuhan. Menarik ya, Saya baca, Saya baca, Saya pikir, Wow, 60% orang Israel, Tidak percaya Tuhan. Kalau mereka, Jadi yang kita nonton, Orang-orang Israel yang itu, Yang Yahudi itu, Sebenarnya segelintir orang, Mungkin 15-20%, Tapi sebagian besar, Mayoritas mereka, Don't really believe in God. Tetapi, Ayat ini berbicara, Kalau mereka belajar sejarah mereka, Mereka dibuang, Dan kita tahu, Waktu mereka balik pembuangan, Mereka betul-betul, Percaya kepada Yahweh. Maka, Ayat ini bicara, Bahwa ada seorang, Yang dikasih nama, Gibor El. Yaitu adalah, Allah yang perkasa. Orang bisa bilang, Ah, Ada antara, Maha kuasa, Dan, Dan, Maha perkasa. Apa namanya, Mighty dan Almighty katanya. Kalau kita pelajari Alkitab, Kata-kata Gibor ini, Dia tidak disandingkan, Kepada manusia, Tetapi lebih kepada, Sesuatu yang ekstraordinari. Itu kata itu, Dia disandingkan. Yesaya 40 ayat 3, Bahkan Yesus disebut, Sebagai Bapak yang kekal, Raja Damai. Bagaimana anak, Disebut Bapak, Kan tidak masuk akal kan? Kecuali ini, Sesuatu hal yang, Ada nilai, Ekstraordinarinya. Sampai anak itu, Bisa disebut sebagai Bapak. Yesaya 40 ayat 3, Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah jalan, Di Padang Gurun, Bagi Yahweh. Nah dalam bahasa Indonesia, Kan bagi Tuhan. Tapi bahasa Ibraninya adalah, Persiapkanlah di Padang Gurun, Jalan bagi Yahweh. Dan luluskanlah di Padang, Belantara Jalan Raya, Bagi Elohim kita. Jadi Yesus disebut, Sebagai Yahweh, Dan disebut sebagai Elohim. Saya tanya, Apa itu tidak menghujat Tuhan? Kalau dia bukan Tuhan. Apa itu Alkitab sendiri, Kontroversi. Dia menyebut, Seorang adalah Elohim, Seorang adalah Yahweh. Yang Yohanes berkata, Yohanes 1.23, Jawabannya adalah, Akulah orah, Suara, Yang berseru-seru di Padang Gurun, Luluskanlah jalan bagi Yahweh, Seperti yang dikatakan, Nabi Yesaya. Yohanes bilang, Saya itulah suara itu. Sayalah yang dinubuatkan, Di Yesaya pasal 40, Sayalah yang berseru-seru, Bahwa Yesus, Adalah Yahweh, Dan adalah Elohim. Kalau satu kata, Dalam Alkitab, Yahweh dan Elohim, Disandingkan jadi satu, Itu berarti, Ada, Ada, Apa ya, Ada divine-nya, Ada sesuatu yang, Unsur sorgawinya, Sesuatu yang sangat-sangat serius, Makanya, Dua predikat Tuhan itu, Disandingkan dalam satu pernyataan, Yahweh, Elohim, Makanya, Kalau kita baca, Tuhan huruf besar, Dan Allah, Tuhan Allah, Yahweh, Elohim. Jadi, Persiapkanlah jalan, Bagi Yahweh, Elohim. Yesus adalah Yahweh, Dan Elohim. Malayaki pasal ketiga, Satu, Lihat aku, Menyuruh utusanku, Supaya ia, Menyampaikan jalan, Di hadapanku. Dengan mendadak, Yang kamu cari itu, Masuk kebaiknya. Dengan mendadak, Yang kamu lagi cari bertahun-tahun, Yang sembah-sembah dia itu, Dia muncul secara fisik, Di dalam baik suci. Dan kita tahu, Yesus datang ke baik suci. Baik pada usia dia kecil, Sampai usia dewasa. Nah, orang Yahudi, Mereka menyembah Tuhan, Mereka lupa bahwa, Tuhan yang mereka sembah itu, Sekonyong-konyong, Suddenly, Datang, Kedalam baik suci. Dan mereka tidak, Menerimanya. Malekat, Nah, kata malekat ini, Bukan berarti, Pribadi, Tapi pembawa pesan. Karena malyaki, Itu berarti adalah pembawa pesan. Si pembawa pesan, Perjanjian yang kamu kendaki itu, Sesungguhnya, Ia datang. Firman Tuhan, Semesta alam. Jadi di Old Testament, Perjanjian lama, Meyakinkan, Kita bisa baca tentang, Nubuatan itu, Bisa kita pelajari. Tetapi, Ini sangat, Sangat-sangat meyakinkan, Bahwa, Yesus, Adalah Tuhan. Nah, Pertanyaan yang paling besar adalah, Mengapa disebut sebagai anak Allah? Betul atau tidak? Mengapa enggak Tuhan aja? Mengapa Yesus, Tidak pernah mengaku bahwa, Aku Tuhan. Ayo, kenapa memang? Yesus hanya, Menyebut dia adalah Tuhan, Dalam satu peristiwa. Ini menurut saya, Menunjukkan sebetapa, Bijaksananya Tuhan kita itu. Kalau dia lagi, Bikin miracles, Dia bangkitin orang, Dan nantara orang mati. Kemudian berkata, Akulah Tuhan. Kita bilang apa? Sombong banget ini orang. Tetapi waktu dia membasu kaki murid-muridnya, Dia bilang begini, Kamu menyebut, Aku Tuhan dan gurumu. You are rightly so. I am your teacher, And your Lord. Itulah, Dia mengaku dia Tuhan, Ketika dia selesai membasu kaki murid-muridnya. Waktu dia melakukan pekerjaan, Yang paling humble, Paling rendah hati, Ah, baru dia ngaku dia adalah Tuhan. Bayangkannya, Ketika kita sapu-sapu halaman pendeta, Orang datang kan, Papa, Papa, sapu disitu lagi. Sapu lagi kita. Pak, yang disitu lagi. Ya, ini pendeta nih, Pak Harlan lagi sapu-sapu. Terus kamu masuk, Dia yang khotbah. Kamu bilang apa? Tadi itu pendeta ya? Itu maksudnya. Waktu dia melakukan pekerjaan, Yang paling humble, Dia klaim dia adalah Tuhan. Bukan yang ekstraordinari, Karena itu ada godaan pridefulnya. Dan Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia memilih, Mengaku adalah Tuhan, Waktu dia melakukan pekerjaan yang paling sederhana. Itulah Allah kita. Makanya semakin kita, Mengenal dia, Semakin kita sayang kepada, Cinta kepadanya. Karena that's the way Tuhan kita itu. Righteous in all the way. Benar dalam segala hal. Nah sekarang kenapa disebut anak Allah? Yohanes, Pasal 10. Yesus berkata, Aku dan Bapak adalah satu. Ayat 30-33. Sekali lagi, Orang-orang Yahudi mengambil batu, Dan untuk melempar Yesus. Katanya kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berakhir dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah? Yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku. Jawab orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik, Maka kami mau melempari kamu. Melainkan, Karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, Menyamakan dirimu dengan Allah. Bahasa Indonesia kan menyamakan. Menyamakan itu berarti kan, Pengertiannya adalah, Dalam sisi pekerjaan dia menyamakan dirinya. Terjemahan yang benar adalah, But you are a mere man, Claim to be God. Jadi waktu Yesus berkata, Akulah anak Allah, Dalam konsepsi Yahudi, Mereka tahu, Dia mengaku. Bukan cuma mengaku, Dia klaim. Dia adalah Tuhan. So Yesus, Waktu dia menyebut anak Allah, Dia adalah anak Allah. Bukan anak Allah dari konsepsi pemikiran agama. Bahwa Tuhan memperanakan, Dan Tuhan tidak diperanakan. Maksudnya adalah, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah itu sendiri. Nah kita harus bisa mengerti, Mengapa kata yang muncul adalah anak Allah. Bukan kata Allah. Saya akan jelaskan, Pada slide berikut. Kalau kita lihat, Bahkan dalam Titus 2, Yesus dikatakan sebagai, Great God and Savior. Tuhan disebut sebagai, Allah yang perkasa, Dan penyelamat. Roma 9, Ia adalah Allah yang, Harus dipuji, Sampai selama-lamanya. Paulus berulang-ulang meyakinkan, Bahwa Yesus, Adalah Allah. Nah pertanyaannya adalah, Mengapa anak Allah bro? Sudah, You convince me bahwa dia adalah Tuhan, Tapi why anak Allah? Mengapa enggak disebut Allah saja? Ini jawabannya. Allah itu punya property. Property maksudnya, Kayak contoh misalnya logam. Kalau orang kimia mengerti, Orang fisika, Material mengerti bahwa, Semua benda itu ada property-nya. Ada value-nya dan macam-macam. Maka Allah juga punya property, Selain yang banyak ya. Saya hanya ambil beberapa. Yang pertama, Di Yohanes 4 dikatakan, Allah itu roh. Penuma, Allah itu roh. Jadi karena Allah itu roh, Dia tidak ada fisiknya. Hanya waktu dia datang ke dunia, Dia ambil rupa fisik, Dan dia berbicara, Tangan Allah, Mata Allah, Sebenarnya itu cuma, Berkomunikasi dalam pikiran manusia. Tapi Allah itu roh. Jadi kalau Yesus bilang dia adalah Allah, Dia salah. Karena Yesus ada fisiknya. Dia ada bentuk fisiknya. Maka dia menyebut, Anak Allah, Karena dia tidak bisa, Karena tidak ada satu unsur Allah. Yaitu Allah itu roh. Tidak bisa dia penuhi. Allah itu, Karena itu roh, Dia tidak punya lapar, Dan haus. Betul. Dia tidak capek secara fisik. Tetapi Yesus, Lapar, Haus, Capek secara fisik. Jadi karena Yesus punya, Keterbatasan itu, Dia tidak bisa bilang, Dia adalah Allah. Tidak bisa. Karena itu against, The nature of God. Bukan maksudnya adalah, Tuhan having sex dengan Maria, Kemudian punya anak Yesus. Bukan itu maksudnya. Kata memperanak, Atau anak itu, Tidak ada hubungan dengan fisikal. Berhubungan dengan, Propertinya. Berhubungan dengan, Sifat alamnya Tuhan. Berhubungan dengan, Penampakan Tuhan. Appearance Tuhan. Jati diri Tuhan. Maka anak Allah itu, Disandingkan. Karena Yesus ada fisiknya. Ada laparnya. Ada hausnya. Allah itu terang. Yohanes, Pasal 1, Yohanes 1, Ad 5. Terang itu bisa, Dua konotasi. Satu adalah terbuka, Asalnya tidak ada tersembunyi, Transparan semuanya. Tetapi juga yang kedua adalah, Memang fisiknya dia terang. Tuhan ketika muncul, Dalam penampakan, Salah adalah terang. Pertemu dengan Musa, Dalam itu terang. Yesus, Hanya setelah dia, Mengalami transfigurasi, Dia berubah, Dia ada terang, Ada cahayanya. Masih ingat? Ketika dia naik ke sorga, Dia bertemu dengan Paulus. Apa yang Paulus lihat? Secara fisik, Terang. Jadi dia tidak bisa bilang, Dia adalah Allah, Karena dia tidak terang, Ketika masih dalam bentuk fisiknya. Dia menyebut dirinya adalah, Anak Allah. Karena ada unsur Allah terang, Dia tidak penuhi. Yang ketiga, Omnipresence. Jeremiah 23, 24. Sekiranya ada, Seseorang, Menyembunyikan diri, Dalam tempat persembunyian, Masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku, Memenuhi langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan itu, Dia memenuhi. Ngerti maksudnya ya? Dia memenuhi, Apa namanya? Dia penuhi semua langit dan bumi, Seluruh alam semesta dia penuhi. Makanya karena itu, Roh Tuhan memenuhi seluruh alam semesta, Berarti Allah itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Sementara Tuhan Yesus, Hanya bisa ada, Waktu dalam fisiknya, Satu tempat. Tidak mungkin dia dua tempat secara terpisah. Tidak ada. Tidak ada dunia, Apa dalam film Dr. Strange itu, Yang dunia, Yang berbeda tidak ada. Yang ada cuma ada dunia satu dunia saja. Banyak orang yang agak gila, Pikir bahwa memang dunia ada begitu, Dunia paralel ada, Tidak ada begitu. Ya. Jadi karena Yesus hanya bisa ada satu tempat, Dia tidak bisa bilang, Aku adalah Allah. Karena sifat Allah yang omnipresent, Dia tidak bisa penuhi. Sifat Allah yang adalah terang, Dia tidak bisa penuhi. Sifat Allah yang adalah roh, Dia tidak bisa penuhi 100%. Karena dia ada unsur fisik. Itu konsepsi anak Allah, Menurut bangsa Yahudi. Makanya orang Yahudi, Waktu mereka bilang dia anak Allah, Mereka mulai mempari batu. Karena mereka tahu, Dia klaim dia adalah Tuhan. Tetapi dia tidak bilang, Aku Tuhan. Karena dia bilang, Aku Tuhan, Dia salah. Dia hanya bilang, Aku adalah anak Allah. Berarti Allah, Yang tidak sepenuhnya. Karena ada beberapa keterbatasan, Yang dia tidak punya. Omniscience. Masmur 147-5. Besarlah Tuhan kita, Dan berlimpah kekuatannya. His understanding, Itu tidak terhingga. Pengertian Tuhan itu, Tidak terhingga. Tuhan itu tahu, Tidak terhingga, Pengertian dan understandingnya. Tetapi ketika berhubungan, Akhir zaman, Tuhan bilang tentang hari itu, Aku tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Kalau dia adalah Tuhan, Dia harusnya tahu semuanya kan? Dia bilang, Aku tidak tahu, Hanya Bapak yang tahu. Jadi karena itulah, Dari beberapa sifat ini, Kita mengerti, Mengapa orang, Atau Alkitab, Menyebut dia adalah, Anak Allah. Bukan karena Allah itu, Memperanakan. Tetapi secara fungsi, Secara kepenuhan, Dia adalah Tuhan. Tetapi ada beberapa, Otoritasnya, Yang dia tidak miliki. Mengerti maksudnya ya? Makanya kemudian 528, Apa kata yang Tuhan sebutkan? All authority, Sudah saya punya sekarang. Berarti dia sudah kembali kepada, Kemuliaannya. Sekarang dia have the authority. Jika dia dan Bapak itu terpisah, Beda orang, Bapak kemana sekarang, Kalau dia sudah punya otoritas? Pensiun. Bapak liburan ke Bali. Kan semua otoritas, Di sorger dan di bumi saya punya. Kalau Bapak itu, Dengan Yesus itu tidak sama. Terus Bapak kemana sekarang? Ayo. Karena semua otoritas, Sudah dikasih ke Yesus kok. Apalagi liburan di Bali, Di Pantai Sanur, Mungkin lagi menikmati matahari. Kan tidak. Because dia dan Bapak adalah satu. Maka dia berkata, All authority in heaven and earth, Has been given to me. Dia kembali, Kepada kemuliaannya. Semoga ini bisa meyakinkan kita. Dari sini kita bisa, Oh kata anak Allah itu, Berhubungan dengan cara pikir orang Yahudi. Bahwa ada unsur-unsur Tuhan, Yang Tuhan Yesus tidak bisa penuhi. Maka dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Amin. Supaya kita bisa memberitakan ini, Dengan keyakinan kita. Dan kita yakini itu. Dan kita memberitakan itu. Karena kita adalah witnessnya. Dalam kepenuhan, Kata Yesus, Setara dengan firman Tuhan. Firman ku akan menghakimi di akhir zaman. Mana bisa manusia punya perkataan setara dengan kata-kata Tuhan. Kecuali Tuhan sendiri. Dia berkuasa atas alam. Dia bilang, Angin diam. Dia perintahkan, Angin ribut diam. Dia menjamin keselamatan. Kepada orang di sebelah kanan, Dia berkata, Hari ini engkau bersama-sama dan aku di Firdaus. Siapa bisa meyakinkan orang masa sorga kecuali Tuhan sendiri? Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan sendiri? Dan siapa yang boleh menyembah manusia? Atau boleh disembah dari manusia kecuali Tuhan sendiri? Kalau Yesus bukan Tuhan, Harusnya ketika orang menyembah, Dia bilang, Jangan, jangan. Seperti kita buahyu ketika malekat mau disembah. Oleh Yohanes, Yohanes bilang, Malekat bilang, Jangan. Aku tidak boleh disembah, Aku manusia, Aku juga ciptaan sama seperti kamu. Hanya sembahlah Tuhan itu. Tetapi Yesus disembah oleh muncul, Murid-muridnya, Oleh ibu daripada anak-anak Zebedius, Oleh orang-orang yang disembuhkan, Yesus tidak menolak sembahan itu. Karena dia tahu bahwa secara kepenuhan, In the fullness, Dia adalah Tuhan. Dalam appearance-nya, Dia tidak bisa berdiri Tuhan. Dia dibatasi oleh fisiknya. Maka, Kata anak Allah itu, Adalah kata yang tepat, Untuk menyatakan siapa? Tuhan ketika menjadi manusia. Sementara roh kudus, Adalah roh Allah tadi, Yang taruh dalam diri manusia. Different thing. Hari ini, Bapak ibu, Saudara sekalian, Yohanes ingin, Meyakinkan kita, Demikian juga, Intensi daripada Tuhan. Dia ingin, Meyakinkan kita, Bahwa Yesus adalah Tuhan, Bahwa dia adalah Allah. Yesus adalah anak Allah, Dan adalah Allah itu sendiri. Dengan dia memberikan kepada kita, Cerita dalam Alkitab, Tentang wonders-nya, Tentang miracles-nya, Tentang orang-orang yang Tuhan, Kasih kemampuan, Untuk bisa menciptakan, Atau membuat, Tanda dan mujizat, Supaya orang percaya dia adalah Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka, Dan seperti kita hari ini juga, Untuk menjadi saksi, To witnessing, Untuk memberitakan tentang, Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak boleh berhenti disini. Dan yang ketiga adalah, Menulai firmannya, Dia ingin meyakinkan, Bahwa betul, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, Dan Yesus adalah anak Allah. Semoga Tuhan, Yang dipermuliakan Tuhan, Memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Terima kasih untuk pemberitaan engkau. Bantu hati kami, Untuk, Percaya kepada engkau. Percaya kepada Kristus, Yang adalah anak engkau, Anak Allah. Yang adalah engkau sendiri, Allah sendiri. Percaya akan pemberitaan firman, Dalam kitab suci. Dan menjadi saksi, Atas semuanya itu. Sehingga seluruh dunia percaya, Dan menerima, Bahwa Yesus, Adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, Amin berdoa, Dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.